Oke, kalau yang pengen kredit DP-nya diberapa, angsurannya diberapa? Kalau untuk yang pengen kredit Di Rocky 1200 DP bayarnya cukup 18 juta Dibisa bukulang mobil ini Kalau untuk Grand Max Pickup ini DP mulai dari 3 jutaan Haa? Mulai 3 juta aja 3 juta? 3 juta Dapat mobil baru bisa buat usaha Mas sekarang kan pajaknya itu Kalau progresif mahal ya Tapi mas Niko tenang aja Kenapa tuh? Jadi kalau di Dehasu Pondok Pinang Untuk pembelian mobil Misalkan ada mobil ketiga Itu di cover Untuk progresifnya Sampai mobil kelima Yang cover siapa? Dari Dehasunya langsung Hai Sobby Selamat datang kembali Di channel Youtube kami Trends Auto Lu udah kembali Udah balik lagi Udah kembali Akhirnya saya syuting lagi Gak jadi diganti Iya Sampai diganti Gama sekarang kerjaan Susah Oke Kita langsung aja nih Kita langsung aja Kita ada di mana ya Kita di sebuah dealer showroom Mobil baru Baru ya Yang diundang oleh Dehasu Pondok Pinang Astra Dehasu Pondok Pinang Ini kan ada mobil-mobil yang Lagi hot-hot banget nih Rocky ya Iya Rocky Jadi kita pengen tau nih Promo-promonya apa aja Selain Rocky Ada yang lain juga pasti Ada Rush juga Ada juga Nah itu masih kena PPNBW Sampai Agustus Jadi yang nonton Itu unitnya ready Mendingan sekarang Jadi kalau mau dapetin 100% nya Cuma bisa di rock kita aja Iya lah Pasti Ada promo-promo lain juga ya Pastinya Ada juga yang dibayarin Apaan tuh Makanya nonton sampai habis Setelah nonton Jangan lupa Share, like, dan subscribe Pastinya Buat dealer lain yang mau direview Langsung DM KG kita Kresoromotif Yuk kita lihat Mobilnya ada apa aja disini Nah Sobi Kali ini kita udah ditemenin nih Sama Bro Habibi Dan kita lagi ada dimana Kita lagi ada di Astra Daihatsu Pondok Pinang ya bro ya Betul Oke Buat Sobi-Sobi Yang baru pertama kali nonton video ini Dan pengen tau Ini alamatnya dimana Boleh di info dulu Bro Habibi Alamatnya ini dimana Dan nomor telepon Bro Habibinya Boleh disebutin juga Alamatnya di Jalan Ciputat Raya Nomor 22 Pondok Pinang Jakarta Selatan Untuk nomor telepon bisa dihubungi 0851-5971-1417 Nah Jadi buat Sobi-Sobi yang pengen Lihat langsung nanti unit-unitnya nih Datang aja ke alamat yang tadi udah disebutin Atau yang mau tanya-tanya dulu Mau WA Mau telepon boleh ya bro ya Boleh banget Bisa langsung ke nomor tadi Sekarang kita cek Ada unit apa aja Yang disini mau ditawarin nih Sama Bro Habibi Dan ini menarik-menarik banget Yang pertama Wow Ngejreng banget Warnanya merah Ini adalah Daihatsu Rocky ya Salah satu mobil terbarunya Dari Daihatsu ya Betul Dan ini yang 1000 cc ya bro Turbo ya Turbo Wah 1000 turbo Disingkat Cengtur Cengtur Rocky Cengtur Nah Oke Ini nih Berarti tipe salah satu yang tertingginya Salah satu tipe tertingginya Wah Ini keren banget Kita mulai dari Harganya dulu Ini harganya diberapa sih bro Kalau untuk ini Yang harga Rocky yang ADS CVT Matic Ini harganya 247.900 Untuk Jakarta Untuk OTR Jakarta ya 247.900 Kalau Sobi-Sobi Pengen beli Tapi duit cashnya Gak cukup Kredit DP-nya diberapa DP-nya di angka 25 juta Udah bisa bawa pulang mobil ini 25 juta Bawa pulang mobil Sekeren ini ya Cicilannya diberapa Cicilannya 5 jutaan Selama 5 tahun 5 jutaan Selama 5 tahun Tapi Sobi udah bisa dapetin Mobil dengan mesin turbo Ditambah lagi Wah Ini di dalamnya Fiturnya itu Ciamik banget Boleh di info-info Sedikit nih bro Kelebihan-kelebihannya nih Apa dari si Rocky ini Kelebihan Rocky 1000 ini Salah satu ya Mesin ini udah 1000 cc turbo Turbo Otomatis Untuk bahan bakar Kita lebih irit Wah Jadi walaupun turbo Tapi lebih irit ya Jadi Iritnya kita dapet Tenaganya kita dapet Mantap itu Kelebihan lain apa nih Kelebihan lain itu Kita ada di tipe yang asa Di tipe yang asa itu Kita punya fitur Sensor di depan sini Di depan ini Untuk salah satunya Fiturnya itu Untuk Keamanan Jadi misalkan kita di jalan Ngeram mendadak nih Ya kan gak sempet ngeram Tapi mobil itu udah Ngeram sendiri Wah keren banget ya Jadi kayak ada asisten yang bantu Ngeram gitu ya Jadi kalau kita telat Lupa Betul Ngeram dia Dan kelebihannya adalah Untuk yang pake mobil metik kan Biasanya suka Salah pencet Salah injek Salah injek Salah injek gas Kadang-kadang kalau misalnya Kita pencet gas Mobil itu pasti bakal Langsam terus kan Kalau ini dengan sistem asa ini Mobil itu akan Ngeros gasnya Jadi lebih aman seperti itu Jadi gak ngegas Gak yang bahaya Gak ngegerung gitu juga Betul gak ngegerung Wah ini berarti mobil ini Udah mobil yang udah lulus sekolah ya Udah pinter ya Udah pinter Salah satu smart car Wah keren banget Tampilannya juga ini Buat anak muda nih Ini anak muda banget sih Oke Bro Habibi Ini kan lokasi dealer Di Jakarta Selatan Betul Nah Sobi-sobi yang nonton ini kan Ada di seluruh Indonesia Itu Sobi-sobi yang ada di seluruh Indonesia Boleh gak sih Beli melalui Bro Habibi gitu Boleh banget Mas Niko Jadi Kalau untuk Sobi dan sahabat DSU Yang dimanapun berada nonton ini Ya Jadi DH Suponek Pinang ini Mengcover pembelian wilayah nasional Nasional? Nasional Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Wah Oke Itu cara-caranya gimana itu Cara-caranya Jadi Nanti Sobi dan sahabat DSU Dimanapun berada nih Yang di daerah Bisa Contact saya dulu Yes Contact udah Habibi Mau unit apa Nanti kita akan hitungkan Sesuai harga daerah masing-masing Wah Berarti disini dibantu Diitungin Sesuai domisili Sobinya masing-masing Jadi gak perlu repot-repot Kesini sebenarnya Jadi kita punya sistem Beli rumah Beli mobil dari rumah Sorry Beli mobil dari rumah Gak perlu keluar-keluar Stay safe at home Nah Pertanyaan berikutnya Sobi Oke Kalau saya udah Hitung-hitungannya oke Semua udah oke Udah deal Mobilnya ngirimnya jauh amat ya Misalkan Sobinya tinggal di Sulawesi Misalkan Betul-betul Jauh banget ngirimnya Kalau untuk pengiriman itu Sudah ditanggung sama Dehatsu Jadi Kita gak akan ada tambahan Cas untuk pengiriman lagi Tidak ada tambahan Dia ya pengiriman Betul Wah itu keren banget Jadi mobil itu akan kita kirim Dari Dehatsu di Jakarta Ke Sulawesi Jadi nanti akan didistribusikan ke customer Wah Untuk delivery Dan itu free of charge Pokoknya Tidak ada tambahan dia lagi Wah ini keren banget sih Ini keren banget Jadi buat Sobi dimanapun berada Mau di Pulau Sumatera Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Nusa Tenggara Tidak ada biaya pengiriman tambahan Betul Semuanya free Pokoknya Sobi tinggal bayar cash Atau bayar DP-nya Betul Tinggal itu doang Wah Itu kerennya luar biasa Wah jadi menarik ya Ini baru warna merah Ini disebelah ada warna lagi Yang kuning Abis merah Kuning kayaknya nanti di ujung hijau Kayak lampu merah Ini Rocky lagi ya bro ya Rocky lagi Oke bedanya apa bro Selain warna nih Sampai yang sebelah tadi Kalau Rocky 1200 ini Kita membuat dua tipe nih Yang untuk butuh tenaga Yes Untuk 1000 cc tuh Dari rekomendasikan banget Tapi kalau untuk yang Mencari keiritan Lebih ekonomis ya Yang kamu powerful Masa buat dalam kota Ini Rocky 1200 cocok banget 1200 ini cocok banget Berarti bisa dibilang Lebih iris dari yang tadi ya Lebih iris dari 1000 Tapi mirip-mirip lah Gak jauh-jauh banget Ya beda-beda tipis lah Beda-beda tipis Tapi kan Sobi ada yang Kalau ngitung tuh Koma-koma Hampir dihitung kan Kalau ngitung duit ya ini Cocok nih Ini bener-bener ekonomis Dan iris Oke Ini harganya ditawarin Di berapa bro Kalau untuk harga ini Rocky yang manual Yang tipe Oh ini yang manual ya Yang manual itu Dimulai dari harga 193 juta 100 Di bawah 200 juta Di bawah 200 juta Udah dapet Keren ini Keren banget Warnanya juga Pilihan warnanya banyak ya Banyak Gak cuma merah kuning ya Gak merah kuning aja Wah jadi Sobi yang pengen Warna cerah-cerah Pilihannya ada Pengen warna yang Kalem-kalem juga ada Oke Kalau yang pengen kredit DP-nya di berapa Angsurannya di berapa Kalau untuk yang pengen kredit Di Rocky 1200 DP bayarnya cukup 18 juta Dibisa pulang mobil ini 18 juta 18 juta Wah DP-nya bahkan Gak nyampe 20 juta itu Gak nyampe 20 juta Mas Niko Wow oke Angsurannya berapa nih Harus dibayar Angsurannya 4.800.000 Selama 5 tahun Bahkan gak nyampe 5 juta ya Selama 5 tahun Udah bisa dapetin Rocky yang keren Banget Ini mobilnya udah keren-keren Harganya udah menarik-menarik Cicilannya juga udah oke banget Boleh nanya gak nih Buat Sobby Ada diskon gak sih nih mobil? Kalau untuk Rocky Untuk saat ini belum ada diskon Wah belum ada ya Tapi Tapi Ada tapi Tapi harganya ini Udah harga PPNBM 100% Masih 100% Masih 100% Dua-duanya Dua-duanya 100% Wah emang Kalau boleh tau nih Bocorannya itu PPNBM nominalnya berapa sih? Kalau untuk range harganya Estimasinya ya Mas Niko itu Sampai 15-20 juta Jadi Kalau gak ada diskon Harganya udah turun dari pemerintah kan? Jadi diskon memang gak ada Tapi harga turun 15-20 juta Ya sama aja Bahkan mungkin Kalau gak ada PPNBM Malah diskonnya kayaknya lebih kecil kali ya Lebih kecil Gedean PPNBM PPNBM Saat yang tepat Buat beli mobil Wih PPNBM Simpen aja dulu Di masa PPKM Beli mobil Harga PPNBM Wah Bro Ini kan katanya lebih elite ya Nah Ada sobi-sobi nih Saya bisa merasakan Sobi-sobi ada yang penasaran nih Lagi nonton Emang elite-nya itu Bandingannya berapa sih Untuk konsumsi bahan bakarnya Ini sama ini boleh diinfo deh Tadi kelewat ya Kalau untuk 1200 Ini konsumsi bahan bakarnya 1 banding 18-20 lah 18-20? Betul Si 1200 ini? 1200 ini Sobi Catat Ingat baik-baik 18-20 Oke Yang 1000 turbo Cengtur Cengtur Kalau untuk yang 1000 turbo Itu 1 banding 16 Sampai 1 banding 18 Wah Sampai 1 banding 18 Nggak terlalu jauh Berarti memang bedanya tipis ya Oke bro Kalau buat tipe sendiri nih Ini sebenarnya ada berapa macam sih Tipenya Antara yang 1200 itu ada berapa tipe Kemudian yang 1000 juga ada berapa tipe Kalau untuk yang 1000 ini Kita ada yang tipe M Ini 1200 ya? 1200 Oke Ada tipe M sama X M sama X Oke Bedanya apa tuh? Di tipe X ini Kita dibagi lagi Ada yang standar Sama yang ADS Oke ADS yang paling tingginya Paling tingginya Di tipe 1200 Oke Kalau yang tipe M tuh Yang kayak gimana tuh? Tipe M itu yang sangat standar Jadi velgnya itu masih kaleng sih Masih kaleng Masih kaleng velgnya Tapi ada velgnya kan? Ada velgnya Jadi kalau untuk Sobi sama sahabat DSU Yang mau menekan budget Untuk punya mobil bagus Itu untuk konsep mobil Modifikasi itu cakep banget Cocok ya? Cocok Jadi yang penting Mobilnya punya dulu Walaupun M Dengan velg kaleng Nanti kalau udah berapa bulan Nabung Punya tambahan Beli velg ya Beli velg Jadi itu malah makin keren Sebenernya mobilnya Dengan cara yang lebih cerdas Menghemat Mobilnya dulu Baru nyicil yang lainnya Oke Kalau yang 1000 tadi Itu tipenya ada berapa bro? Kalau 1000 ini Kita ada yang tipe 1000 Turbo SC 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 itu special color Special color Special color Untuk ini ada yang ADS Dan ASA ADS dan ASA Serta ada SC Two-tone color Oh yang two-tone ya? Yang two-tone Jadi itu tipe-tipenya Kalau warnanya sendiri Itu ada berapa macam ya bro? Kira-kira Kalau warna Untuk Rocky ini ada kuning Puni Merah Putih Silver Putih Silver Grey Sama hitam Sama hitam Nah kalau untuk yang 1000 CC Itu ada dua warna Yang khusus warna special color Itu yang two-tone Merah hitam Merah hitam Sama putih hitam Sama putih hitam Jadi Sobby tinggal pilih aja Karena itu selera ya Ada yang seneng satu warna Ada yang seneng two-tone Ya balik lagi Tergantung selera Dan sesuaikan budget Kita cek mobil selanjutnya Sebuah mobil keluarga nih Terios Seven-seater Tiga baris Bisa muat banyak Kalau Terios ini Tipenya ada berapa macam sih bro? Tipenya ada Macem-macem nih Mas Niko Jadi ada yang Tipe X Sama X Deluxe X Deluxe R sama R Deluxe Ada manual dan matic Oh berarti kalau secara tipe tuh 4 4 Di balik itu ada yang manual Ada yang maticnya juga Kalau yang X Itu berarti yang paling standar Paling standar Kalau yang R tuh udah yang lebih tinggi Lebih tinggi R Deluxe itu udah berarti Paling tinggi lagi Terios ini Dimulai dari harga berapa bro? Kalau Terios ini Dimulai dari harga Yang paling murah itu 250 jutaan Oke DP dan angsurannya itu diberapa sih? Kalau untuk DPnya itu Di angka 25 juta Angsurannya 5 juta selama 5 tahun Angsurannya 5 juta Angka selama 5 tahun Betul Mirip-mirip ya Sama yang tanbir ya Jadi tergantung fungsinya Sobi pengen nyari mobil yang keren Compact atau mobil keluarga Yang muat banyak Betul Wah Kelebihan dari Terios ini Apa sih bro? Salah satunya Kelebihan dari Terios ini Kita punya fitur HSC Oke Heel start Heel start control Jadi Untuk Sobi dan sahabat daya sui Yang kalau misalkan Mau jalan-jalan Di medan yang terjal Ke gunung Gunung Tanjokano curam Terios ini Gak bakal mundur Jadi ada fitur HSC tadi Yang bisa menahan mobil Per sekian detik Supaya gak mundur ya Jadi punya waktu Buat gas naik Betul Kadang-kadang ya Buat yang baru-baru belajar Kadang-kadang pasti mundur Biasanya Beberapa orang Berarti ini mobil udah safety Oke Selain itu punya apa lagi sih? Lain itu fitur penyamanannya Ada di dalam Fitur kamera 360 Kamera 360? Itu udah dipasangin? Itu udah ada di tipe R Sudah ada di tipe R ya? Tipe R Wah berarti gak perlu repot-repot Pasang sendiri mahal-mahal ya? Wah itu keren banget Dan kelebihannya selagi Kalau misalkan kamera parkir Kan kita hanya sudut belakang saja Betul Kalau Teros ini sampai sudut di atasnya Jadi ada Kayak helikopter view-nya Helikopter view Oh jadi kelihatan ya? Kelilingnya juga kelihatan Wah Itu sih itu keren banget Beli mobil ini Dapat helikopter view Jadi Sobi kayak punya drone sendiri Buat melihat ya Jadi parkir di kanan-kiri Sekeliling itu kelihatan semua Wah wajar Mobil segede gini Dilengkapin dengan kamera 360 Itu Daihatsu tuh Memang ngerti banget sih Apa yang diperluin Sama para Sobi dan Sahabat Daihatsu ya Wah Itu keren Oke next Kita ke mobil selanjutnya Wah Ini ada mobil yang Beberapa orang bilang buntung nih Mobil buntung lah Mobil Oke ini adalah mobil pickup ya Grand Max Grand Max Oke Ini harganya di berapa bro? Dan ini tipe apa? Kalau untuk ini Tipe yang 1.3 standar 1.3 yang standar Standar Harganya kalau cashnya 156.300.000 156.300.000 300.000 Wah itu keren banget Harganya ya Itu harga masih boleh goyang-goyang gak sih? Kalau untuk Grand Max pickup ini Harga masih boleh goyang banget Masih boleh goyang Oke Buat Sobi yang lagi nonton nih Kita kasih syarat dulu Sebelum dapetin diskon Jangan lupa di Subscribe dulu channel Youtube-nya Trends Auto Betul Habis subscribe buat Sobi yang udah subscribe Kita negoin langsung Diskonnya Maksimalin aja bro Sebisa yang bro kasih paling gede Berapa? Kalau diskon kita dari kantor 26.500.000 Oke Untuk Sobi dan sahabat dayasui Yang udah subscribe Dan udah nonton Saya tambah 2.500.000 Wah Jadi 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 29.000.000 Jadi 29.000.000 29.000.000 Buat mobil Baru yang harganya 156.000 ya tadi 56.000.000 156.000.000 Dapet diskon Hampir 30.000.000 29.000.000 Wah itu keren banget Diskonnya Wow Oke Ini kalau mau Kredit Atau cash Diskon sama beda sih bro Kalau 29.000.000 itu Buat Kredit Kredit Kalau buat cashnya Kita bisa ajukan Samakan Bisa diajuin Disamakan Disini tidak membeda-bedakan Oke Ini kalau yang mau kredit DP nya berapa? Kalau untuk Grand Max Pickup ini DP mulai dari 3 jutaan Hah? 3 juta? 3 juta Dapet mobil baru Bisa buat usaha Betul Bisa buat cari duit lagi Betul Betul banget Ini pilihan yang tepat Dan si Grand Max ini juga tentunya Irit ya Irit Oke Cicilannya diberapa? Cicilannya itu Kita diangkat 3 jutaan Wah itu kalau buat usaha Itu ngitungnya lebih gampang Pokoknya sehari Dapet 135.000 Mobil ketutup Sisanya udah bisa dianggap Sebagai profit usaha Keren Nah Tipenya ada berapa macam Ngomong-ngomong Kalau untuk tipe Grand Max ini Kita ada yang 1300 standar dan 3-way Yang bisa buka belakang Kanan-kili juga bisa buka ya Iya betul Yang 1500 Ada yang 3-way juga Sama yang standar Dan satu lagi Yang tipe yang Tingginya 1500 ACPS Wah itu apa tuh? ACPS itu AC dan power steering Jadi Mobilnya itu udah Dilengkapi AC Jadi kalau misalnya Untuk usaha-usaha kayak logistik Juga bagus banget Untuk pakai ACPS gitu Jadi mobil pickup udah ada AC Betul Udah ada power steering Betul Berarti Sobi Kalau mau usaha Beli yang ACPS Itu menjalankan usaha itu udah senang Harganya murah DP ringan Cicilan Terjangkau Ditambah pada saat jalan Adem Adem Luar biasa Bro Mau nanya juga nih Ini kan mobil buat usaha Buat cari duit Betul Pasti Sobi juga akan hitung-hitung nih Pasti ya Emang konsumsi bahan bakannya Di berapa sih? 1 banding 20 Untuk pemakaian dalam kota ya? 1 banding 20 Untuk pemakaian dalam kota? Betul Dalam kota? Dalam kota 20 Luar biasa Itu untuk yang 1.300 1.300 Wah itu udah keren banget Oke Sekarang kita bantu tanya lagi Ini mobil pickup Kapasitasnya bisa ngangkut Sampai berapa ton? Kalau untuk Grand Max Dengan info yang sudah memakainya Yes Sampai 3 ton Tapi kita menganjur 3 ton? 3 ton Tapi kita menganjurkan 1 ton Tapi kebanyakan sudah dipakai sampai 3 ton Dan itu udah teruji Sudah teruji Berarti kalau dari daya hatinya Dianjurkannya 1 ton 1 ton Tapi berdasarkan para pengalaman Para pemiliknya Ini bisa sampai 3 ton Betul Berarti untuk ngangkut-ngangkut Lebih praktis Lebih efektif ya Karena yang Kalau tadinya cuma 2 kali balik Bisa 1 kali balik Betul Wah itu keren banget Oke Ada kelebihan apa lagi nih? Atau ada paket-paket apa Yang mau dikasih ke Sobis kalian Kalau beli daya hati Grand Max Di Bro Habibi Kalau untuk pembelian Grand Max Pickup Di saya Atau di Asara Di Sukuna Pinang Itu kita ada Free Service Dan Spare Part Free Service Udah wajar Free Spare Part Itu yang tidak wajar Oke kita dengerin Gimana penjelasannya? Jadi Free Spare Part itu Untuk komponen seperti busi Oli dan lain-lain itu Di cover Sampai 2,5 tahun Atau 30 ribu km Hah? 2,5 tahun di cover? Gitu Luar biasa Jadi tinggal pake aja Dan isi bensin Gak perlu bikin service Untuk pembelian Grand Max Wah ini udah bener-bener deh Beli daya hati Grand Max Ini memang udah pilihan yang tepat Buat hobi usaha Irit Murah Terjangkau Dalem ada AC Ada power steering Membuat hidup lebih indah Ditambah mobil Spare Part pun Sudah ter cover Selama 2,5 tahun 2,5 tahun Tinggal pake doang Oke Berhubung ini mataharinya Makin panas Gimana kalau kita ke dalam bro? Di dalam masih ada kan ya? Masih ada Oke yuk Ini ada sebuah mobil Yang bisa dipake santai Dan bisa juga buat jalan-jalan Sama keluarga Ini adalah Daihatsu Sigre ya? Betul banget Oke Daihatsu Sigre ini Ada berapa tipe sih bro? Daihatsu Sigre itu Ada tipe yang 1000 sama 1200 1000 dan 1200 dari mesin Oke Di 1000 itu ada 2 Di tipe D sama M D sama M Betul Oke Kalau yang 1200 1200 ada tipe X sama R Dan itu ditambah varian Deluxe Oh oke Jadi Sobby tinggal milih Balik lagi Ada pilihan 1000 dan 1200 Memang Daihatsu ini mengerti banget Kayaknya ya? Betul Buat pilihan Sobby ini Wah mau yang 1000 ada 1200 juga ada Oke Harganya berapa ini? Kalau untuk tipe terendah Tipe D itu Dimulai dari harga 120 jutaan 120 juta Betul Dapet mobil Kapasitas 7 penumpang Betul 7 penumpang Wah Dan itu mobil baru ya Mobil baru Mobil baru ya Wah itu keren banget Oke Kita penasaran banget DP nya diberapa sih? Kalau untuk Sigre DP dimulai dari 9 juta Mobil baru Kapasitas 7 orang DP 9 juta Sobby Cek rekening Cek tabungan Punya duit 9 juta Jadiin Cicilannya berapa? Cicilan 2 juta 700 selama 5 tahun Nggak nyampe 100 ribu sehari Nggak nyampe 100 ribu sehari Selama 5 tahun Wah itu sih Asik banget Keren banget Nah kalau Sobby nih Pengen cicilannya Sebulan Sejuta Buat mobil ini bisa nggak sih? Bisa banget Mas Niko Bisa banget? Bisa banget Caranya? Caranya Boleh whatsapp saya dulu Atau telepon saya dulu Akan saya hitungkan Untuk simulasi kreditnya Dan DP nya akan saya sesuaikan budget Wah luar biasa Keren banget Jadi Dengan sejutaan Sebulan sejutaan Udah kayak cicilan motor Sobby Bisa bawa pulang 7 penumpang Oke Mobil 7 penumpang Bukan penumpang yang soalnya Udah pulang ya Hati-hati Dan ini bisa buat usaha juga ya Bisa juga Asik banget Ini udah keren banget Nah bro Mewakili Sobby-sobby nih Banyak juga yang nanya nih ya Di Daihatsu ini Sebenernya Mobil-mobil yang saya di stock Dan yang in Dan itu tuh Kalau boleh di info Yang mana-mana aja sih bro Dari tadi yang semua kita bahas Kalau untuk ready stock tuh Ada beberapa unit Seperti Xenia Xenia Oke Wah Xenia ready stock ya Ada ready stock Xenia Sama grand mag minibus Sama grand mag yang minibus Minibus Itu yang ready stock Ready stock Oke Kalau yang inden Yang inden Ya Terios sih lumayan inden Karena PPNBM Oh Terios lumayan inden Kalau boleh tau aja Gambarannya berapa lama tuh indennya Kalau untuk estimasi inden itu Tergantung ya untuk tipenya Jadi Untuk TRO sih Estimasi terlamanya Satu bulan lebih lah Terlamanya satu bulan lebih Tergantung tipe Berarti kalau Sobby milih tipe-tipe tertentu Bisa lebih cepet Bisa lebih cepet Atau mungkin Tipe-tipe tertentu bisa jadi Satu bulan Betul kan ya Wah oke Kalau kayak si Rocky sendiri Itu inden atau ready sih bro Kalau untuk Rocky Justru malah Rocky banyak Dan ready stock Rocky ready stock Ready stock Oke Itu udah pilihan yang tepat banget Bener Jadi Di 1000 atau 1200 Ada juga ya Ada juga Wah Itu udah Keren banget Sobby tinggal tentuin Udah siapin duit Pilih Mau yang 1200 Eh 1200 Atau mau yang warna apa One tone Eh single tone Atau two tone Buat yang ngejarin PPNBM Langsung ambil Rocky Karena ada Ada barang Jangan sampai nanti Inden-inden Ternyata malah kelewat ya Masa PPNBMnya ya Daripada kecewa Ambil yang udah pasti-pasti Ada Tinggal hubungin Berapa bibinya Nah Itu kan tadi Mobil yang udah kita bahas Betul Ada beberapa yang Belum keliatan nih ya Unitnya ya Selain yang tadi kita bahas Itu ada berapa Tipe lagi sih Kalau itu ada Aila Aila ya Sirion Sirion Grandmade minibus Grandmade minibus Sama Xenia ya Sama Xenia Oke Boleh Enggak bro Di info aja nih Buat Sobby Sobby Kita mulai dulu nih Dari yang Aila dulu ya Dari yang mobil kecil dulu Itu harganya Mulai dari berapa sih bro? Kalau untuk Aila itu Mulai dari 115.500.000 115.500.000 Kemudian kalau untuk Si Sirion Kalau untuk Sirion itu Dimulai 216.500.000 216.000 Ini build up ya? Oh itu build up ya? Wah Build up Sobby Tapi sekarang mau build up Mau CKD Apapun itu Sudah sama-sama keren semua ya Sebenarnya Oke Xenia Kalau untuk Xenia itu Di angka 190.700.000 Wah 190.700.000 Masih di bawah 200.000.000 Masih di Udah dapet mobil baru Xenia Oke Satu lagi ada yang kelewat Itu mobil Minibus juga Yang legend juga Grand Max yang Minibus ya? Betul Itu harganya di berapa? Grand Max Minibus itu Di angka 163.000.000 163.000.000 Wah Itu bahkan lebih murah lagi Dari Xenia ya Ini termasuk PPNBM Jadi masih ada diskon lagi Untuk yang tadi saya sebutkan Oh PPNBMnya berapa persen itu? 100% 100% juga Sampai kapan sih bro? Info terakhir sampai Agustus Sampai Agustus Oke Agustus ini Udah sebentar lagi Ini udah di penghujung Juli kita ya Wah Dari tadi tuh Banyak banget mobil yang keren-keren Dan sesuai dengan Fungsi dan kegunanya masing-masing ya Ngeliat Rocky jadi kepengen Ngeliat Terios juga pengen Ngeliat Grand Max Buat usaha juga pengen Ngeliat ini Buat jalan-jalan santai Bareng keluarga Pengen juga Rasanya semua pengen dimiliki nih Bro Tapi jaman sekarang kan Pajaknya itu Kalau progresif Mahal ya Tapi Mas Niko tenang aja Kenapa tuh? Jadi kalau di Dehatsu Pondok Pinang Untuk pembelian mobil Misalkan ada mobil ketiga Itu di cover Untuk progresifnya Sampai mobil kelima Yang cover siapa? Dari Dehatsu nya langsung Serius? Serius Sampai mobil kelima Jadi nanti Tahun berikutnya baru Customer tinggal bayar langsung gitu Wah Mobil pertama Sampai kelima di cover Di tahun pertama Berarti baru bayar lagi Di tahun berikutnya Tahun berikutnya Sohobi Ini luar biasa banget Udah dah Ini memang Astra Dehatsu Pondok Pinang Ada tempat yang paling pas Buat beli mobil Hubungin bro Habibie nya Buat tanya Itu beneran Gimana caranya? Tanya sama bro Habibie langsung Oke Makanya buat Sobi Jangan lupa untuk selalu Like, share, dan subscribe Channel kami nih Terima kasih bro Habibie Buat waktu ini hari ini Sampai jumpa di video kami selanjutnya